Gerbang pertama timnas Indonesia menyongsong Piala Dunia 2026 adalah Brunei Darussalam. Lawan yang sejatinya terbilang ringan, tapi skuad Garuda tetap memikul tanggung jawab yang besar. Berdasarkan hasil drawing putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis, dalam kurung 27 per 72.023 Indonesia bertemu Brunei sesama wakil Asia Tenggara. Jarak peringkat yang cukup jauh menggiring prediksi publik, Brunei bukan masalah berarti. Indonesia kini ada di peringkat ke-150 dunia, sedangkan Brunei berada di 190 sekaligus jadi tim Asia Tenggara terbawah kedua di atas Timur Leste. Berkaca dari ini saja sudah terbaca level lawan yang akan dihadapi. Di atas kertas Indonesia pun masih unggul jauh atas Brunei tentang head-to-head. Masing-masing kubus sudah bertemu sebanyak 11 kali dan 7 laga, di antaranya berbuah kemenangan untuk skuad Garuda. Brunei pernah 2 kali imbang dan 2 kali menang lawan Indonesia. Terakhir kali pasukan berjuluk tebuan itu menang pada 1990 silam. Lalu sisanya dalam 4 pertemuan terakhir, Indonesia menyapu bersih kemenangan. Dari 4 laga itu, Indonesia bahkan selalu menang minimal 3 gol tanpa pernah kebobolan. Kemenangan terbesar sepanjang sejarah Indonesia dengan Brunei terjadi pada pertemuan terbaru mereka di piala AFF 2-0-2-2 lalu saat laga berakhir dengan skor 7-0. Berangkat dari modal ini, hasil drawing putaran pertama kualifikasi tentu menguntungkan Indonesia. Langkah menuju, pesta sepak bola dunia jadi lebih ringan di fase awal. Di satu sisi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong perlu menaruh perhatian khusus pada jadwal skuad Garuda setidaknya di akhir 2023. Pasalnya agenda padat sudah menanti anak asuhnya di ujung tahun ini. Sebelum putaran pertama kualifikasi piala dunia 2026, Shin Tae-yong akan sibuk dengan piala AFF U23 pada 17 hingga 26 Agustus. Kualifikasi piala AFF U23 pada 6 hingga 12 September dan FIFA Matchday pada 4 hingga 12 September. Tanggung jawab STY menangani timnas Indonesia Ustrip 23 secara tidak langsung menguji kemampuan manajerial pelatih asal Korea Selatan itu dalam mengelola pemain. Ia harus pintar-pintar memberi jatah seimbang soal skuad yang akan dikerahkan untuk masing-masing agenda.